Piala Dunia 2022 yang tinggal menghitung hari, negara Qatar memiliki inovasi terkait akomodasi untuk para penggemar sepak bola. Mengingat hotel yang mahal dan dipastikan penuh, negara-penyelenggara menawarkan salah satu pilihan akomodasi di Padang Pasir. Diperkirakan sekitar 1,2 juta penggemar sepak bola akan memasuki negara Qatar selama gelaran pesta sepak bola dunia sebulan lamanya. Menjelang turnamen, kekhawatiran tentang kamar hotel yang dipastikan akan penuh dan juga menawarkan harga tinggi, mengingat semua tim, pekerja dan sukarelawan serta penggemar sepak bola akan berkumpul. Salah satu pilihan akomodasi yang wajib dipilih adalah di Padang Pasir Sportlover. Bertempat sekitar 1 jam di Selatan Doha, Camp Regency Sea Line menawarkan alternatif akomodasi di Padang Pasir. Di tempat ini menawarkan sekitar 15 tenda dan 32 ruang kaca dengan harga sekitar 1.280 rial Qatar atau sekitar 5,5 juta rupiah per malam. Fasilitas ini juga ramah lingkungan dengan adanya sistem daur ulang air di Gurun Qatar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!